Intro Diketahui pecahan 4 per 5 ditambah 3 per 10 dibagi 1 per 6 Ditanya hasil dari 4 per 5 ditambah 3 per 10 dibagi 1 per 6 Kita tulis soalnya terlebih dahulu 4 per 5 ditambah 3 per 10 dibagi 1 per 6 Kita perhatikan pada operasi hitung tersebut terdapat operasi penjumlahan dan pembagian Maka yang kita tekerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian Sehingga pecahan yang depan tetap yaitu 4 per 5 ditambah 3 per 10 Bagi berubah menjadi kali kemudian pecahan yang belakang dibalik menjadi 6 per 1 Kita bisa menyederhanakan 6 dan 10 kita bagi dengan 2 Hasilnya 3 dan 5 Sama dengan 4 per 5 ditambah 3 kali 3 Yaitu pembilang kita kalikan dengan pembilang Per penyebut kita kalikan dengan penyebut Sama dengan 4 per 5 ditambah 3 kali 3 hasilnya adalah 9 Per 5 kali 1 hasilnya adalah 5 Kita perhatikan penyebut dari pecahan tersebut sudah sama Maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya 4 ditambah 9 hasilnya adalah 13 per 5 Jika dijadikan ke dalam pecahan campuran Hasilnya adalah 2 3 per 5 Terima kasih telah menonton!